Dan ini PR buat kita, para tokoh, para alim, para ulama Jaga pesantren-pesantren kita, jaga sekolah-sekolah kita Anak soleh, salam sehat, salam kuat berkat, alhamdulillah Semoga setia, sehati, sesurga, barat Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu saya disclaimer dulu di awal video agar tidak ada yang salah paham Bahwasannya video ini adalah edukasi sebagai pengingat, sebagai mawas diri, berhati-hati Bukan untuk menakut-nakuti ibu dan bapak yang mau memondokkan anaknya ke pesantren Jadi ini adalah video peringatan kepada kita semua untuk berhati-hati Tidak semua pesantren seburuk ini, tidak semua pesantren seburuk berita-berita yang saat ini muncul teman-teman Percayalah, saya juga madrasa alianya di lingkungan pondok pesantren dan aman-aman saja Artinya, ini tergantung Anda mau memilih pondok pesantren yang mana Semoga bisa dipahami Hampir setiap minggu, perhatikan coba teman-teman Bermunculan berita kasus asusila yang sangat keji sekali di lingkungan pondok pesantren Hampir tiap minggu terus beruntun muncul beritanya seperti ini Makanya ini adalah video edukasi peringatan buat kita semua hati-hati milih pondok pesantren Pilihlah dengan jeli, jangan sampai menyesal Pilihlah dengan teliti sebelum Anda memutuskan untuk tinggal lama di sana Terjadi lagi, ini adalah kasus yang Waduh, saya nggak tahu memulai ini dari mana ya kata-katanya Tapi ya sudah lah, saya nggak bisa menjelaskan secara detailnya bagaimana ya Coba kita simak aja beberapa video yang sedang viral di Twitter teman-teman Semoga ini bisa menjelaskan ya tanpa harus saya perjelas secara vulgar ya Karena saya nggak kuat ngomongin ini sebenarnya Oke, kita lihat aja satu video berikut ini dulu Tapi Sudirman Biadab ternyata Anda Anda pernah menggunakan video atas nama pesantren Anda menemui saya memohon-mohon Agar kemudian Anda meminta saya menggalang dana Untuk membangun pesantren penghafal Quran untuk anak yatim Ternyata Anda binatang 32 anak yatim biatu Anak-anak di bawah umur Bahkan anak usia 8 tahun Engkau sodomi Sudirman Bahkan lebih parah lagi Satu orang anak ada yang engkau kerjai sampai 4 bahkan 5 kali Bahkan ada yang engkau kerjai ba'dah sholat tahajud Iblis engkau Sudirman Ternyata dari awal saya sudah ragu Benarkah engkau manusia Sudirman Aku datang memohon-mohon Berapa kali engkau datang memohon-mohon padaku ya Untuk meminta agar aku membangun pesantren Ternyata engkau membangun kerajaan Iblis di dalamnya Kepada wakil rakyat yang baru dilantik Islam memerintahkan hukuman berat kepada pelaku sodomi Imam Ali Karamallahu Azhah Beliau katakan Andai kami boleh Diperintahkan oleh Nabi Andai kami boleh membakar manusia Kami akan membakar kaum sodom Bukan hukuman 15 tahun Bukan kebiri Andai boleh dibakar Dibakar hidup-hidup Karena dampaknya sangat luar biasa Anda bisa membayangkan Sudirman Bagaimana dampak anak-anak itu Bagaimana masa depannya Hancur Bahkan 17 anak-anak yang dipisum Dalam keadaan Ubang Anus ya hancur Di hadap kau Sudirman Saya meminta kepada wakil rakyat Dan semua polisi segera mengusut Dan menghukum seberat-beratnya Dan kepada ayah bunda Jaga anak-anak kita Ini bukti Bahwa menjaga anak laki-laki tidak kalah sulit Dibandingkan menjaga anak perempuan Dan ini PR buat kita Para tokoh Para alim Para ulama Jaga pesantren-pesantren kita Jaga sekolah-sekolah kita Jaga anak-anak kita Karena bagaimana masa depan Indonesia Bergantung masa depan mereka Mereka hancur Sudirman Astagfirullahaladzim Setahu saya beliau ini Ustadz Fatih Karim Beliau ini Gurunya Ustadz Felix Siau Cukup terkenal juga Di sosial media Beliau sangat marah besar Karena beliau ini Pernah dipaksa Atau dibujuk rayu Oleh Si pelaku ini Untuk mempromosikan Pondo pesantrennya Menggalang donasi Tapi ternyata Isinya Kerajaan Iblis Innalillah Astagfirullahaladzim Tanpa saya harus perjelas Ini apaan Teman-teman harusnya sudah paham ya Ini kita lihat lagi Video yang dibawa Coba Ini sudah banyak sekali Yang membahasnya di Twitter ya Yang satu Duta Baby Oil Yang satu Duta Minyak Zaitun Yang satu Namanya P. Didi Yang satu Namanya Abi Abi Sudirman Ya ampun Gak pantas banget Nama lu Sudirman Sumpah Soalnya Aura Botea Ya lu tuh kuat banget Cok Ini mah bukan Abi Tapi lebih ke Umi Gak sih Sekarang Lihat ini deh Ya ampun Aduh Puletnya Ooy Sudirman ini jahat banget Cok Dia udah melecehkan Lebih dari 30 Anak asunya sendiri Tidaknya gue gak 30 Cuy Abis pikirnya lagi Adalah semuanya Laki-laki Dan rata-rata Di bawah umur Astaga Abi Lihat guys Ini anak Buat jalan aja Kayak susah banget Gitu loh Pelaku Astagfirullahaladzim Ini temen-temen Lihat ya Ya Allah Ini jalannya Temen-temen perhatikan deh Jalannya Sampai Sampai seperti itu Jalannya Lihat guys Ini anak Buat jalan aja Kayak susah banget Gitu loh Allahu Akbar Pelakunya itu Ada tiga orang Satu si Sudirman nih Dia kan ketua yayasan Tiga orang Lagi nya itu pembimbing Cuman baru dua nih Ketangkep Satu lagi masih burun Ada satu hal yang bikin gue Gak habis pikir adalah Sudirman mengajarkan kepada Seluruh anak asunya Gimana ya bilangnya Intinya ya Sudirman itu Ini membangun suatu kaum Kaum Saudi Jadi dia mengajarkan Kepada seluruh anak asunya Ya Kalau apa yang mereka lakukan Itu hal yang normal Gila gak tuh Jadi semua anak asunya Diajarin begitu Innalillah Mau membangun kerajaan Ya Allah Ini katanya masih ada Yang burun nih Tadi disini ya Ntar Nah ini dia Tolong ya Ini tandai wajahnya Barangkali ada yang Bisa melihat Ini dimana Ini wajahnya Dia burun teman-teman ya Kita lihat lagi Video lainnya Ini banyak sekali Sudah di Twitter ya Viralnya di Twitter Om Deddy juga Pernah melihat juga Si orangnya Di acara hitam putih Ah Badu sariah Pernah diundang Ke hitam putih Acaranya Deddy Korbuzer ya Hitam putih trans setuju Selalu 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 Dan juga buat Yayasannya mudah-mudahan Jadi salah satu Yayasan yang membimbing Anak-anaknya Untuk menunjukkan Pada dunia Bahwa Islam itu Sebenarnya indah Amin Ini mencoreng Nama baik Islam ya Insya Allah menjadi Rawat Kembangkan Selamatkan Rawat Kembangkan Selamatkan Rawat Kembangkan Selamatkan Tapi nyatanya Amin Karena salah satu korban Yang sekarang Sudah di visum Dan hasilnya terbukti Duburnya Mengalami Kehancuran Kerusakan Semoga istiqomah Semoga Setia Sehati Sesurga Barakalohi Semoga istiqomah Katanya Setia Sehati Sesurga Gitu ya Ini denger Ya kelihatan sih Memang Aura-aura Gitu ya Aura-aura gitunya Tuh kelihatan Teman-teman Ini ada lagi videonya Coba kita lihat Banyak santrinya Banyak santrinya Anak soleh Salam sehat Salam Jumat berkah Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Sahab Masya Allah Tabarakallah Katanya ya Jumat berkah Ya kalau kita lihat sih Orangnya memang Ya Memang kelihatan lah ya Rada-rada Gimana gitu ya Nah ini Dari jalannya aja Teman-teman Coba perhatikan deh Orangnya ya Ntar dia jalan nih Nah Nah kan Lengga-lenggoknya Gitu kan Kelihatan lah Ya 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 Kelihatan ya Dari jalannya Kayak lengga-lenggok Gitu ya Menyerupai Wanita ya Laki-laki Nggak boleh Menyerupai wanita ya Wanita Nggak boleh Menyerupai Laki-laki itu Terlaknat Oh ini dia Nah ini ada tulisan Ustadz Sudirman Apa ini Pengasuh Apa ya Nggak kelihatan tulisannya Ada tulisan Ustadz Sudirman Lagi itu Banyak yang Anu ya Yang ngasih donatur Ke dia Tapi ternyata Isinya Ya Begitulah Teman-teman Jadi nggak cuma Perempuan ya Laki-laki juga Mesti harus hati-hati Faktor terbesar Terjadinya hal-hal Seperti ini Di pondok pesantren Yang pertama adalah Karena Kefanatikan buta Ada banyak sekali Oknum-oknum Di pondok pesantren Yang memperbudak Santrinya Memang benar Teman-teman Kita harus taat Kepada guru Kita durhaka Kepada guru kita Kalau kita Kurang ajar Kalau kita membangkang Memang benar Kita harus taat Kepada guru Tapi kita perlu Lihat juga Apa yang kita Taati kepada mereka Jangan sampai Kita taat Kepada guru Tapi membangkang Di hadapan Allah Terlaknat Di hadapan Allah Ketika perintah Seorang guru Sudah tidak sesuai lagi Dengan syariat Islam Bahkan terlaknat Di hadapan Allah Jangan diikuti Tapi doktrin-doktrin Yang berkembang Di beberapa lingkungan Pondok pesantren 100% Harus mengikuti Apa kata gurunya Bodoh amat Apa yang dia katakan Mau dia mengatakan Benar Mau dia mengatakan Salah Mau perilakunya Kikuk-kikuk Mau perilakunya Endehoy Pokoknya Gurunya Harus ditaati Kalau tidak ditaati Diancam Tidak dapat barokah Diancam Nanti akan kualat Lulusnya Tidak berkah Susah cari kerja Susah berkembang Susah sukses Itu yang terjadi Teman-teman Di lingkungan Pondok pesantren Doktrin-doktrin Seperti itu Yang harus dihilangkan Simple sebenarnya Kalau mau cari Pondok pesantren Lihat aja Lingkungannya Seperti apa Kalau disitu Ada lingkungan Perbudakan Yang berkedok Taat kepada guru Sudah hati-hati Oke sebelum saya Akhiri videonya Sekali lagi Saya ulang Hati-hati Dalam memilih Pondok pesantren Tidak semua Pondok pesantren Seburuk itu Yang terpenting Hati-hati Dalam memilih Pondok pesantren tersebut Kita ketemu lagi Di video berikutnya Subscribe Dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh